Yang ketingganti saat Reskrim Polres Tanjung Jambung Timur kembali amankan pelaku Reskrim Polres Tanjung Jambung Timur dengan modus mencari barang bekas. Mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kasus pencurian motor, tim opsional Reskrim Polres Tanjung Jambung Timur langsung mengejar pelaku yang merupakan Reskrim di kota Jambi, yang mencoba melarikan diri ke Jambi. Pada saat pengejaran pelaku yang berjumlah dua orang sekok pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat di Kelurahan Parit Kulom dan sekok pelaku lagi masih dalam pengejaran tim buser Polres Tanjung Jambung Timur Cambi. Dengan modus mencari barang bekas pelaku melancarkan aksinya di saat pemilik rumah tengah lengang dan kemudian pelaku berhasil membawa kabul kendaraan Roda Duwomi Lekuago. Korban yang melihat kendaraannya dicuri langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanjung Jambung Timur. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Uni Resmog Polres Tanjung Jambung Timur melaksanakan penangkapan terhadap satu orang pelaku pencurian ke dalam bermotor di Kelurahan Karangbabat, Kecamatan Muara Sabah Barat. Sebelumnya Uni Resmog mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pencurian ke dalam bermotor. Kemudian Uni Resmog menuju ke TKP, sesampingan ke Polres untuk kita ambil keterangan. Sesampingan Polres kita mengambil keterangan dari beberapa saksi, kemudian juga dari keterangan tersangka sendiri, kita temukan bahwa pelaku ada dua orang. Satunya lagi adalah rekan tersangka untuk pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 363 KOHP dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara. Untuk sekarang, satu orang pelaku sudah kita datang sebagai tersangka dengan melanggar pasal 363 KOHP dengan ancaman tujuh tahun penjara di mana pelaku tersebut merupakan residivis. Atas kejadian eka pelaku dijerat dengan ancaman kurungan tujuh tahun penjara. Wahyu Mubarok, Cek TV, Ngabari. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.